Intro Beginilah suasana setelah terjadinya kecelakaan tabrakan mobil beruntun di jalan Sisinga Mangaraja, kilometer 8, tepatnya depan loket pull bus Medan Jaya. Mobil Innova yang datang dari arah Tanjung Morawa menuju Medan dengan kecepatan tinggi, menabrak pembatas jalan Sisinga Mangaraja. Setelah melewati pembatas jalan, mobil Innova tersebut menabrak mobil angkot mitra dari arah Medan menuju Tanjung Morawa. Setelah menabrak mobil angkot mitra 30 dari arah perlawanan, kemudian secara beruntun menabrak mobil Fortuner dan sepeda motor yang sedang diparkirkan di halaman rumah warga. Terlihat di lokasi kejadian kecelakaan, kasat lantas AKBP Giuliani langsung turun ke lokasi kecelakaan untuk mengatur kemacetan yang terjadi sekaligus mentertibkan para warga yang datang untuk melihat kecelakaan agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Dugaan sementara, pengendara mobil Innova yang diduga ugal-ugalan tersebut dibawah pengaruh minuman keras saat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar, dengan didampingi petugas polisi lalu lintas, Polsek Patumbak mengamankan barang bukti berupa 4 kendaraan, yakni 2 sepeda motor, 2 mobil pribadi, dan 1 mobil angkot yang semuanya diangkut ke kantor lantas Polrestables Medan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!